Yara diganti, Kepala Dino Sosial Kota Jambi berencana akan mengganti petugas pendamping PKH di Kelurahan Legok. Halika buntut dari aksi Unjuk Rasul Wago, penerima bantuan sosial di Kelurahan Legok yang mengakui bansos yang diterima tidak sesuai. Ganti-ganti, informasiku sekaligus nutup perjumpaan kita pada Borgol hari Iko. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di Jambi yang sama. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV Inspirasi Kito. Aksi Unjuk Rasul Wago, penerima bantuan sosial di Kelurahan Legok ke Dino Sosial Kota Jambi beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Kepala Dino Sosial Kota Jambi yang dikonfirmasi Cek TV terkait hal Iko mengatokan. Pado Ewarung tersebut sesuai dengan Permen Sos No. 5 Tahun 2021 bahwa pelaksanaan Bansos, program Sembako Iko. Paro KPM PKH tersebut membelanjukan duit yang diterima di Ewarung yang adu di Kelurahan tersebut. Dino juga menjelaskan terkait komplain oleh KPM PKH beberapa waktu lalu disebabkan oleh adunya miskomunikasi antara KPM dengan pengurus Ewarung. Sehingga paro KPM tersebut merasa kurang setuju atas komoditi yang diterima dari Ewarung tersebut. Kekait hal tersebut, pihak di AS Sosial akan melakukan mediasi bersama paro pengurus Ewarung tersebut. Terkait masalah Ewarung kemarin yang dilegok kemudian Ewarung ini kan dikelola oleh ibu-ibu kube, kelompok usaha bersama. Di dalam setiap OEwarung itu sesuai dengan Permen Sos No. 5 Tahun 2021 tetap pelaksanaan Bansos program Sembako yang mana para KPM itu membelanjakan uangnya di Ewarung, elektronik warung. Kemudian kejadian yang kemarin itu miskomunikasi antara KPM penerima manfaat dengan pengelola Ewarung. Ibu-ibu kube itu ada yang kurang setuju dengan komoditi yang ada. Oleh karena itu kami akan melakukan mediasi terkait dengan permasalahan ini. Apakah komoditinya ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada? Atau memang ada yang pihak-pihak yang bermain di sini? Oleh karena itulah kami akan melakukan mediasi secepatnya terkait permasalahan Ewarung yang ada di lengkop DRT-30. Lopi Arman menambahkan apabila nanti ditemukan bukti kejanggalan dalam penyelolaan Bansos Sembako tersebut, maka pihaknya akan segera melakukan penggantian pendamping Bansos di kelurahan tersebut. Sementara itu Ibu juga menjelaskan kejadian tersebut baru pertama kalinya terjadi selama penyelolaan Bansos di Ewarung. Diketahui beberapa waktu lalu, sejumlah wago kelurahan legok kota Jambi mendatangi kantor dinasosial kota Jambi untuk menyampaikan kekecewaan orang kok karena merasa janggal. Sebab bantuan non-tunai yang orang kok terimu dinilai tidak sesuai. Lilis Carlina, Cek TV, Ngabar.